Intro Halo para pemirsa yang budiman Saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya Kali ini admin akan membahas pesawat demonstrasi teknologi canggih Yaitu X-29 Ada dua pesawat X-29 di fasilitas penelitian penerbangan Amstraden NASA Sekarang pusat penelitian penerbangan Armstrong di pangkalan udara Edward di California Pesawat-pesawat itu merupakan salah satu rancangan paling unik dalam sejarah penerbangan Para demonstran berpartisipasi dalam inisiatif multifasal Yang berlangsung dari tahun 1984 hingga 1992 Yang mengeksplorasi ide-ide dan teknologi mutakhir Basis data teknik yang disediakan oleh program tersebut Dapat digunakan untuk merancang dan mengembangkan pesawat baru Kanat pesawat atau stabilisator horizontal yang digunakan untuk mengendalikan pitch Diposisikan di depan sayap yang tersapu ke depan bukan di ekor dan terletak jauh di belakang badan pesawat Bentuk sayap dan kanat yang rumit bekerja sama untuk menawarkan kemampuan manuver yang luar biasa Kinerja supersonik dan struktur yang ringan Berbeda dengan mengalir keluar menuju ujung sayap seperti yang terjadi pada sayap yang tersapu ke belakang Udara yang mengalir di atas sayap yang tersapu ke depan cenderung mengalir ke dalam menuju pangkal sayap Pada sudut serang yang tinggi arah badan pesawat terhadap aliran udara Aliran udara terbalik ini mencegah ujung sayap dan air leraunya macet Pesawat tempur berukuran X-29 juga menyelidiki penggunaan flapstrike kanat berpasangan dekat Permukaan sayap chamber variable sayap menyapu ke depan yang tidak biasa Dengan airfoil super kritis tipis dan sistem kendali penerbangan fly-by-wire terkomputerisasi Untuk menjaga pesawat yang tidak stabil tetap terkendali Temuan studi menunjukkan bahwa dibandingkan dengan pesawat tempur sejenis Konfigurasi sayap menyapu ke depan dengan kanat yang dapat disesuaikan Memberi pilot respon kontrol yang unggul pada sudut serang hingga 45 derajat Sepanjang masa terbangnya 422 misi penelitian dilakukan oleh X-29 Pada fase 1 program tersebut Pesawat nomor 1 menerbangkan 242 penerbangan Pada fase 2 pesawat nomor 2 menerbangkan 120 penerbangan Dan pada fase lanjutannya yang dikenal sebagai kontrol pusaran 60 penerbangan berhasil diselesaikan Latar belakang Beberapa glider dengan sayap penyapu ke depan digunakan sebelum perang dunia kedua Dan pada tahun 1931 uji terowongan angin dilakukan pada ide tersebut di Laboratorium Aeronetica Memorial Lengle Milik Komite Penasehat Nasional untuk Aeronetica sekarang pusat penelitian Lengle di Hampton, Virginia Selama perang Jerman memproduksi jangker Ju 287 Sebuah pesawat bertenaga jet dengan sayap menyapu ke depan Namun kurangnya bahan dan teknologi untuk membangun sayap yang cukup kuat Untuk menahan gaya puntir dan tekukan tanpa menambah bobot yang berlebihan pada pesawat Berarti bahwa konsep tersebut tidak pernah diimplementasikan Hansa ZH FB 320 direncanakan dan diproduksi oleh Hamboga Fluxibau pada awal 1960-an Pesawat itu melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 1964 Perusahaan itu memproduksi 45 HFB 320 Satu-satunya jet bisnis sipil dengan sayap menyapu ke depan yang disetujui Dengan munculnya material komposit pada tahun 1970-an Era baru dalam desain pesawat dimungkinkan oleh kemampuan untuk menciptakan rangka pesawat yang kuat dan struktur yang ringan Cukup kuat untuk menahan tekanan aerodinamis yang sangat besar dan lebih kuat daripada yang terbuat dari material konvensional Sayap Supercritis X29 adalah struktur komposit yang tipis Komposit modern menyediakan penyesuaian aeroelastis yang mencegah divergensi struktural di dalam selubung penerbangan Dan mengurangi puntiran sekaligus memungkinkan beberapa pembengkokan sayap atau deformasi sayap atau patah saat terbang Laboratorium Dinamika Penerbangan Angkatan Udara Amerika Serikat Sekarang dikenal sebagai Laboratorium Penelitian Angkatan Udara atau AFRL Di Pangkalan Angkatan Udara Wright-Patterson di Ohio dan Badan Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan DARPA Merilis proposal untuk pesawat penelitian pada tahun 1977 Dengan tujuan menyelidiki gagasan sayap menyapu ke depan Pesawat ini dirancang untuk terbang lebih efisien pada kecepatan jelajah dan untuk memverifikasi studi Yang mengantisipasi peningkatan kualitas kendali dan daya angkat dalam manuver ekstrim Serta potensi pengurangan hambatan aerodinamis Pada bulan Desember 1981 Groman Corporation terpilih untuk memproduksi dua pesawat X-29 Berdasarkan kesepakatan senilai 87 juta dolar Pesawat-pesawat itu akan menjadi pesawat baru pertama dalam seri X Dalam lebih dari 10 tahun X-29 No.1 melakukan penerbangan pertamanya pada tanggal 14 Desember 1984 Sementara pesawat No.2 melakukan penerbangan pertamanya pada tanggal 23 Mei 1989 Fasilitas penelitian penerbangan Amos Drayton milik NASA menjadi lokasi kedua penerbangan perdana tersebut Sistem kontrol penerbangan Kanat yang dipasang di bagian depan X-29 berfungsi Sebagai permukaan kontrol pitch utama dan berbagi beban angkat dengan sayap Ketika dikerahkan secara asimetris flaperon sayap Kombinasi flap dan aileron dimanfaatkan untuk menyesuaikan chamber sayap Dan berfungsi sebagai aileron untuk kontrol roll Kontrol pitch lebih ditingkatkan oleh flap strike di kedua sisi kemudi Stabilitas buatan diciptakan dengan menghubungkan permukaan kontrol Secara elektrik ke sistem kontrol penerbangan Fly by wire digital triple redundant Desain sayap khusus X-29 yang menyapu ke depan dan kanat yang terhubung erat terbukti sangat tidak stabil Dengan mendeteksi parameter terbang termasuk sikap dan kecepatan Serta menggunakan pemrosesan komputer untuk terus memodifikasi permukaan kontrol Dengan hingga 40 perintah per detik Sistem kendali penerbangan X-29 mengatasi ketidakstabilan ini Dengan menyeimbangkan tarikan ke bawah yang berlawanan pada ekor dengan beban angkat pada sayap Pesawat yang dibangun secara konvensional mampu mencapai stabilitas dengan mengorbankan hambatan Karena stabilitas statisnya yang longgar X-29 mampu menghindari biaya hambatan ini Terdapat cadangan analog untuk masing-masing dari 3 komputer kontrol penerbangan digital Dua komputer digital lainnya mengambil alih jika salah satunya gagal Sistem kontrol penerbangan beralih ke mode analog jika dua komputer digital gagal Dua komputer analog yang tetap di tempatnya mengambil alih jika salah satunya gagal Pada X-29 peluang kegagalan sistem secara menyeluruh sama dengan resiko kerusakan mekanis pada sistem tradisional Penerbangan fase 1 Penerbangan penelitian pesawat nomor 1 menunjukkan bahwa ujung sayap tetap tidak stabil pada sudut serang sedang Karena udara yang mengalir di atas sayap yang tersabu ke depan mengalir ke dalam daripada keluar Selain itu penerbangan fase 1 menunjukkan bahwa sayap yang disesuaikan dengan aero elastis Memang mencegah divergensi struktural sayap di dalam amplop penerbangan Dan bahwa efektivitas permukaan kendali dan hukum kendali cukup untuk menstabilkan pesawat yang sangat tidak stabil secara artifisial Dan memberi pilot karakteristik penanganan yang baik Airfoil superkritis pesawat ini meningkatkan kemampuan manuver transsonik dan jelajahnya Airfoil superkritis yang lebih datar di permukaan sayap atas daripada airfoil normal Dikembangkan oleh NASA dan pertama kali diuji pada F-8 pada tahun 1970-an Hal ini menunda dan melembutkan timbulnya gelombang kejut pada permukaan sayap atas Sehingga mengurangi hambatan Kemampuan pesawat untuk terbang dengan andal dan aman bahkan di tikungan tajam Juga ditunjukkan selama penerbangan fase 1 Penerbangan fase 2 Nomor 2 X-29 Menguji konfigurasi sayap pesawat yang melengkung ke depan dan menyapu ke depan Serta kemampuan sudut serangnya yang tinggi untuk penggunaan militer Pada fase 2 Pesawat terbang pada sudut serang hingga 67 derajat atau alpatinggi Yang merupakan kontrol dan kemampuan manuver yang jauh lebih besar daripada yang diproyeksikan oleh Metode komputasi dan model pemodelan nomor 1 X-29 hanya dapat bergerak pada sudut serang 21 derajat Pilot dari NASA, Angkatan Udara dan Grumman Project menyatakan bahwa selama penerbangan fase 2 Pesawat X-29 memiliki respon kontrol yang luar biasa hingga sudut serang 45 derajat Tetapi pada sudut serang 67 derajat kemampuan pengendalian tetap terbatas Desain sayap menyapu ke depan dan kanat yang khas dari pesawat ini bertanggung jawab atas kemampuan pengendaliannya pada sudut serang yang tinggi Kualitas terbang yang baik juga ditingkatkan oleh prinsip-prinsip kontrol penerbangan gain tinggi yang dikembangkan oleh NASA dan Angkatan Udara Konsep hukum pengendalian penerbangan program ini ditetapkan di NASA Lenglei melalui pengujian penerbangan yang dikendalikan radio dari model X-29 yang jatuh 22% Pekerjaan desain detail diselesaikan di pangkalan Angkatan Udara Edwards oleh para insinyur dari NASA dan Pusat Uji Terbang Angkatan Udara Tanpa penutup tepi depan pada sayap untuk memberikan daya angkat ekstra dan tanpa pilah yang dapat digerakkan pada nozzle kenalpot mesin untuk mengubah atau mengubah arah dorong X-29 Mampu mempertahankan kemampuan kendali alfanya yang tinggi Para peneliti menggunakan visualisasi aliran dan sensor tekanan untuk merekam sifat aerodinamis X-29 pada sudut serang yang ekstrim Tujuan utama dari program X-29 untuk menilai seberapa baik teknologi X-29 dapat meningkatkan kinerja misi pesawat tempur di masa mendatang Terpenuhi oleh hasil uji terbang Kontrol Aliran Vortek Ketika sistem kontrol penerbangan standar tidak cukup untuk memberikan kontrol pesawat yang lebih baik pada sudut serang yang tinggi Angkatan udara meluncurkan program studi pada tahun 1992 untuk menyelidiki potensi penerapan kontrol aliran pusaran Dua tanki nitrogen bertekanan tinggi dan katup kontrol dengan dua jet nozzle kecil yang dipasang di bagian atas depan hidung ditambahkan ke X-29 nomor 2 Udara dimasukkan untuk disuntikan ke dalam pusaran yang berasal dari hidung pesawat pada sudut serang yang tinggi Pengujian yang dilakukan di terowongan angin oleh Grammen Corporation dan Laboratorium Rai Keangkatan Udara Sekarang AFRL menunjukkan bahwa menyuntikkan udara ke dalam pusaran dapat mengubah arah aliran pusaran dan menghasilkan gaya pada hidung pesawat yang dapat digunakan untuk mengubah atau mengendalikan arah hidung 60 penerbangan antara bulan Mei dan Agustus 1992 berhasil membuktikan adanya kontrol aliran pusaran atau VFC Dalam hal menghasilkan gaya yaw kiri ke kanan VFC bekerja lebih baik dari yang diantisipasi Khususnya pada sudut serang yang lebih tinggi dimana kemanjuran kemudi berkurang Ketika terjadi side slip Angin relatif yang mendorong sisi pesawat VFC kurang efektif dalam mengendalikan pesawat dan tidak berpengaruh dalam mengurangi osilasi goyangannya Ringkasan Jika mempertimbangkan semua hal VFC menjanjikan pengembangan desain pesawat seperti sayap yang menyapu ke depan X-29 tidak menunjukkan penurunan hambatan aerodinamis secara keseluruhan yang seperti ditunjukkan penelitian sebelumnya Program X-29 memamerkan sejumlah teknologi baru serta aplikasi inovatif dari teknologi yang dikembangkan sebelumnya Seperti penggunaan kanat yang relatif besar dan berpasangan dekat untuk kontrol longitudinal dan penyesuaian aeroelastik untuk mengontrol divergensi struktural Program ini juga memvalidasi penggunaan Flaperon Trailing Edge Berengsel ganda pada kecepatan supersonik Efektivitas kontrol pada sudut serang tinggi Kontrol pusaran dan utilitas militer dari keseluruhan desain Program ini juga memvalidasi kontrol pesawat dengan ketidakstabilan ekstrim Sambil mempertahankan kualitas penanganan yang baik Spesifikasi X-29 adalah pesawat bermesin tunggal dengan panjang 48,1 kaki Sayapnya yang menyapu ke depan memiliki bentang sepanjang 27,2 kaki Setiap X-29 ditenagai oleh mesin general elektrik F404GE 400 yang menghasilkan daya dorong 16.000 pound Pesawat ini berbobot 17.600 pound saat lepas landas dan 13.600 pound saat kosong Pesawat ini mampu mencapai ketinggian operasi maksimum 50.000 kaki Mencapai kecepatan maksimum Mach 1,6 dan bertahan di udara selama hampir 1 jam Sistem penyebaran parasut putar darurat yang dipasang pada pesawat nomor 2 Di dekat pangkal kemudian adalah satu-satunya perbedaan penting Antara kedua pesawat tersebut Untuk menciptakan kekuatan dan mencegah divergensi struktural Struktur sayap eksternal sebagian besar terdiri dari bahan komposit yang berpola tepat Baik rangka pesawat utama maupun substruktural sayap terbuat dari titanium dan aluminium Ketipisan airfoil super kritis memerlukan pemasangan eksternal aktuator trailing edge sayap Yang mengedalikan chamber dalam firing yang ramping X-29 nomor 1 dipamerkan di Museum Nasional Angkatan Udara di Dayton, Ohio Pesawat nomor 2 dipamerkan di NASA Armstrong Demikian para pemirsa yang budiman terkait pesawat demonstrasi teknologi canggih X-29 Apabila ada saran dan kritik yang membangun Silahkan untuk memberikan komentar pada kolom komentar yang telah disediakan Terima kasih telah menonton videonya Sampai dengan selesai Semoga bermanfaat bagi Anda Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya